Pemirsa PT Bumi Nusa Sentosa selaku pengembang perumahan bersubsidi di Green Kedaton Desa Bantengan Wungu, Kau Fatimah Diun, membantah jika pihaknya melakukan penipuan. Pasalnya, proses jual-beli yang dilakukan oleh calon pembeli Nurul Zulaikah bersama mantan marketing perumahan secara pribadi tanpa sepengetahuan perusahaan. Dalam sebuah press conference, manajemen PT Bumi Nusa Sentosa selaku pengembang rumah subsidi Green Kedaton di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membantah jika melakukan penipuan. Direktur PT BNS Ana Suprayogo dengan didampingi tim kuasa hukumnya menceritakan kronologi proses pembelian rumah subsidi oleh Nurul Zulaikah. Saat itu bulan Juni 2019 lalu, Nurul berkomunikasi dengan salah satu marketing Green Kedaton, Angga Eka Dipayana, berlanjut dengan pengecekan lokasi calon rumah yang akan dibeli. Hingga akhirnya Nurul melakukan booking fee sebesar 1 juta rupiah. Tujuh bulan pasca booking fee, karyawan PT BNS Angga Eka Dipayana menemui Nurul Zulaikah secara pribadi di lapak tempat jualan Nurul. Akhirnya terjadi kesepakatan jual-beli seharga 150,5 juta rupiah dengan cara diangsur selama 12 bulan secara lisan. Sayangnya hal itu tidak dilaporkan oleh Angga kepada manajemen Green Kedaton. Bahkan Nurul Zulaikah melakukan transfer cicilan rumah ke rekening Angga pribadi, bukan rekening perusahaan. Pada akhirnya berujung pada permasalahan bahwasannya Angga tidak melaporkan cicilan yang dilakukan oleh Nurul. Begitu ada peristiwa ini kan, ya kita keluarkan. Karena kan dia fatal itu ya, jadi menerima pembayaran di rekening biar. Dan itu digunakan pribadi. Jadi uangnya digunakan pribadi, jadi kita otomatis keluar. Bayangkan kalau kita tetap pertahankan kan bisa mengulang lagi gitu. Termasukuitansi tadi juga bukan milik perusahaan ya? Keputansi itu guli di toko kan bisa, di warung bisa. Yang hijau. Menyikapi masalah jual-beli tanah yang dilakukan oleh Oknum karyawan PT BNS, kini yang bersangkutan telah dipecat karena mengakui telah menggelapkan uang cicilan dari konsumen Nurul. PT itu tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan ini. Padahal sebenarnya kami dari PT sudah berusaha komunikasi. Termasuk dengan pengacara dari Bu Nurul, Bu Ino itu. Kita sempat hubungi, cuma tidak ada respon. Dengan sepihak malah mengeluarkan statement-statement keluar di media seperti ini. Bila nanti lanjut ke gugatan perdata, nanti akan dihadapi sebagaimana? Pada presidennya, apapun resiko dan konsekuensinya, kita siap. Apabila dari hadiah simul, itu berupaya menyelesaikan secara mediasi maupun secara hukum. Menyikapi pemberitaan atas wacana gugatan dari konsumen Nurul, selanjutnya manajemen PT Bumi Nusa Sentosa akan kembali memfasilitasi bermediasi dengan konsumen Nurul Julaikah dengan mantan marketing PT BNS Angga Eka Dipayana. Tova Pradana, JTV, Madiun